Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tolha bin Ubaidillah Salah satu sahabat yang dijamin Masuk surga oleh Rasulullah SAW Tolha bin Ubaidillah Termasuk dalam 10 orang yang dijamin Masuk surga oleh Rasulullah SAW Pastinya banyak kemuliaan pada diri Tolha Rasulullah memberikan banyak gelar pada Tolha Karena kebaikan yang dimilikinya Di antaranya adalah Tolha si baik hati Tolha si pemurah Dan Tolha si dermawan Tolha beriman di masa-masa awal Islam datang Saat itu sepulang dari perjalanan bisnisnya Tolha bertemu dengan seorang pendeta di daerah Busro Pendeta itu memberikan nasihat pada Tolha Akan kedatangan Nabi di Mekah Sang pendeta juga mewanti-wanti Agar Tolha menjadi pengikut Nabi Karena itulah yang akan membuat hidupnya penuh dengan petunjuk Rahmat dan kebebasan Setibanya di Mekah Tolha langsung menemui Abu Bakar Sepanjang perjalanan pulang Dia sudah mendengar bahwa Muhammad Al-Amin Sudah menyatakan dirinya sebagai Nabi dan Rasul Saat mengetahui Abu Bakar sudah bergabung dalam barisan Rasulullah Tolha pun makin yakin akan pilihannya Muhammad tidak pernah sekalipun berbohong Dan kini di belakangnya ada Abu Bakar Pasti ini urusan yang benar Bukan suatu kebohongan Ditemani Abu Bakar Tolha menemui Rasulullah Dengan penuh keyakinan dia menyatakan keimanannya Sejak itu Tolha pun tak luput dari siksaan Kaum Qures menunjuk Nufail bin Khwailid Untuk menganiaya dan mengancam Tolha serta Abu Bakar Untunglah penyiksaan itu tidak berlangsung lama Ternyata orang-orang Qures merasa malu sekaligus takut Malu karena sudah berbuat layaknya orang yang tidak berpendidikan Dan takut mengingat pengaruh dua tokoh sahabat itu Ketika peristiwa hijrah Tolha pun pergi ke Madinah Dia bertekad akan mengikuti setiap perjuangan Rasulullah Sayangnya di perang badar Tolha tidak ikut serta karena mendapat tugas lain dari Rasulullah S.A.W bersama Said bin Zaid Meskipun sedih Tolha bisa menerima dan menggantinya di peperangan yang lain Karena tidak melaksanakan perintah Rasulullah Pasukan Islam yang tadinya unggul di perang Uhud Langsung berada dalam kondisi terdesak Pasukan musuh berhasil menyudutkan pasukan Rasulullah Bahkan kondisi Rasulullah pun dalam bahaya Melihat hal itu Tolha langsung maju menyerang dengan semangat Hasilnya di tubuhnya terdapat hampir 70 luka tusukan tombak Sabetan pedang dan panah yang menancap Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa yang suka melihat seorang laki-laki yang berjalan di muka bumi Padahal dia telah memberikan nyawanya kepada Allah Hendaknya ia melihat Tolha Alangkah bahagianya Tolha mendapat penghargaan setinggitu dari Rasulullah S.A.W Sejak muda Tolha dikenal sebagai pembisnis ulung Dia juga termasuk dalam jajaran pembisnis sukses yang kaya raya Namun banyaknya harta bukannya membuat Tolha gembira Dia justru mengeluh sedih dan pusing pada istrinya Su'dah bin Auf Apa yang membuatmu sedih wahai suamiku Tanya Su'dah binti Auf ketika melihat wajah sedih suaminya beberapa hari ini Harta yang ada padaku amat banyak Janganlah pusing bagikan saja harta itu ujar Su'dah binti Auf Tolha pun langsung memanggil masyarakat di sekitarnya Semua harta yang ada dibagikan pada orang-orang yang sudah berkumpul Sampai tak ada sisa sedikit pun Menurut Jabir bin Abdullah Tolha adalah tipe orang yang sangat pemurah Dia senang membagikan hartanya tanpa perhitungan Tolha juga sangat memperhatikan kesejahteraan dari keluarganya Bahkan Tolha membiayai pernikahan anak-anak muda di keluarganya Dan mencukupi kebutuhan mereka yang tidak mampu Said bin Zaid yang pernah berpergian melaksanakan tugas bersama Tolha pun pernah berujar Aku tidak pernah melihat orang yang begitu pemurah memberikan harta, pakaian, dan makanan selain dia Saat pemerintahan Khalifah Usman bin Affan Terjadi demontrasi besar-besaran menuntut adinya perubahan Tolha pun termasuk orang yang mendukung perubahan tersebut Ternyata demontrasi itu berkembang tak terkendali Demontrasi yang awalnya damai berubah menjadi peperangan Karena disusupi kekuatan dari pembelot Mereka adalah kekuatan yang dulu di zaman Khalifah Umar tunduk Namun kini kembali bergerak dan merajuni umat Islam Dalam peperangan itu jatuhlah korban yang membuat semua sahabat terkejut Yaitu Khalifah Usman bin Affan Saat itu Tolha langsung merasa bersalah Padahal dia tidak ambil peran apapun dalam pertempuran darah itu Dia hanya pernah mendukung terjadinya perubahan dalam pemerintahan Usman Tapi itu selalu menghantui seumur hidup Hingga Tolha makin berhati-hati dalam bertindak Situasi kacau terus berkembang Saat itu Ali bin Abi Talib diangkat menjadi Khalifah Banyak pihak yang menuntut agar pembelot Yang menyebabkan meninggalnya Usman diadili Tapi di lain pihak Ali bin Abi Talib juga harus memulihkan stabilitas dan keamanan negara Perang Jamal menjadi puncaknya Saat itu Tolha berseberangan jalan dengan Ali bin Abi Talib Tolha pun diingatkan oleh Ali bin Abi Talib Bahwa semua itu pernah diperkirakan oleh Rasulullah SAW Bahwa kelak para sahabat memerangi Ali dan mereka adalah orang-orang yang zalim Mengingat hal itu Tolha dan sahabatnya Zubair bin Awam Langsung keluar dari pasukan yang melawan Ali bin Abi Talib Saat itulah orang-orang zalim tidak rida dengan keputusan mereka Maka Tolha meninggal oleh panah dari Marwan bin Hakam Tolha memang ditakdirkan meninggal dalam medan peperangan Dia ditakdirkan menjadi syahid Dan kini dia bisa tersenyum tenang saat menghadap Tuhannya Khalifah Ali bin Abi Talib memimpin pemakaman Tolha dan Zubair Kedua telingaku ini telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Bahwa Tolha dan Zubair menjadi tetanggaku di surga Sungguh aku benar-benar berharap bisa masuk bersama mereka Ujar Ali bin Abi Talib sebagai kalimat perpisahan Tolha sudah menunjukkan janjinya Bahwa sampai akhir hayatnya tetap di jalan perjuangan Tolha bin Ubaidillah meninggal dalam usia 64 tahun Dan dimakamkan di Basra